Kembali lagi bersama kami di Ruang Sejarah Kali ini kita akan membahas kisah seorang penipu atau lebih tepatnya lagi seorang scammer terbesar pada masanya Saking hebohnya orang ini, dia memiliki julukan The Wolf of Wall Street Ceritanya bahkan diadaptasi menjadi film dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio Orang itu adalah Jordan Belfort Dia dikenal sebagai seorang pialang saham ulung Nah sebelum itu, pialang saham itu apa sih? Pialang saham biasanya juga disebut sebagai broker Tugas mereka adalah sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal Kembali lagi ke laptop Yang membuat cerita ini menarik adalah Belfort bertanggung jawab atas penipuan yang merugikan investor lebih dari 200 juta dolar Belfort adalah anak seorang akuntan Dia besar di Bayside, Queens, sebuah kawasan yang dekat dengan pesisir pantai di New York Sejak dari kecil, si Belfort ini sudah sangat mahir dalam hal yang berkaitan dengan Juan Sebagai contoh, dia bisa memanfaatkan wilayah tempat tinggalnya yang dekat dengan pantai Dia kemudian terpikir untuk berjualan Italian Ice pada saat itu Dibantu oleh temannya, Jordan berkeliling menjual Italian Ice dengan menggunakan pendingin styrofoam kepada pengunjung pantai di sekitar Pada saat itu, dia sudah mampu menghasilkan penjualan sebanyak 20 ribu dolar Hasil penjualan Italian Ice-nya tadi kemudian digunakan Jordan untuk sekolah di kedokteran gigi Tapi setelah masuk di kedokteran gigi, Jordan malah drop out di hari pertamanya Lucunya yang memengaruhi Jordan untuk drop out adalah dekan di kedokteran gigi itu sendiri Beliau berkata kepada Jordan Masa keemasan dokter gigi telah berakhir Jika Anda di sini hanya karena Anda ingin menghasilkan banyak uang Anda berada di tempat yang salah Belfort kemudian memilih menjadi penjual daging dan makanan laut secara door-to-door di Long Island, New York Jadi dia menawarkan jualannya dari rumah ke rumah lainnya supaya penjualannya lebih efektif Dan ternyata, strateginya ini cukup berhasil Belfort mengklaim bahwa dia mampu menjual sekitar 2 ton daging sapi dan ikan dalam waktu seminggu Namun di usianya yang ke-25 tahun, bisnis tersebut bangkrut Belfort kemudian bekerja sebagai pialang saham di LF Rothschild berkat bantuan temannya Dia dipekerjakan untuk menelpon dan merayu klien potensial perusahaan supaya bergabung ke perusahaan mereka Hal ini tentunya tidak mudah karena dia harus menelpon sekitar sebanyak 500 kali sehari Tapi disinilah kemampuan Belfort menjadi semakin terasah Bisa dikatakan dia cukup berhasil selama menjalani pekerjaan ini Bahkan dia pernah menciptakan kesepakatan dengan investor hanya dalam waktu kurang dari 3 menit Tapi kemudian ia malah diberhentikan dari pekerjaannya Bukan karena dia berkelokon buruk atau misalkan melakukan kesalahan yang besar Tapi karena perusahaan itu bangkrut setelah kejadian Black Monday Yaitu peristiwa pasar saham di seluruh dunia hancur Merontokkan nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 19 Oktober 1987 Seakan melekat dengan dunia stockbroking dan memiliki modal pengalaman Dia kemudian menerikan firma keuangan bernama Stratton Oakmont Sebuah firma broker saham untuk membantu nasabah melakukan investasi Bersama beberapa temannya dan mengajak bapaknya menjadi chief financial officer perusahaan Stratton Oakmont kemudian berkembang dengan sangat cepat Perusahaan ini bahkan memiliki gelar easy money Atau uang mudah masuk ke sana Yang secara langsung membuat banyak orang tertarik untuk bekerja di sana Kebanyakan dari mereka yang tertarik tadi berpendidikan rendah dan masih muda Belfort mulai menyadari bahwa mereka adalah para putus asa yang ingin mencari uang dengan cara yang cepat Ia memanfaatkan para orang-orang putus asa ini Mereka sedikit diberi pelatihan hingga mampu menjual Dan didokterin untuk meningkatkan kesetiaan mereka kepada perusahaan Pada satu titik perusahaan pernah mempekerjakan lebih dari seribu pialang saham Dan terlibat dalam masalah saham senilai lebih dari 1 miliar dolar Terus kenapa Stratton Oakmont bisa berkembang dengan sebegitu cepatnya? Ternyata perusahaan ini menjalankan skema pom-pom Yang dikenal sebagai strategi mengambil keuntungan dengan menaikkan harga saham gorengan Skema pom-pom merujuk pada istilah untuk menghasut orang agar membeli suatu saham Biasanya oknum tersebut menggunakan cara dengan memberikan kesan bagus untuk perusahaan tersebut Mereka memompas saham agar naik tinggi Padahal sebelumnya saham tersebut seringkali kurang liquid dan jarang diperjual belikan Atau tidak laku Singkatnya mereka membeli saham bernilai kecil sebanyak-banyaknya Untuk membuat seakan-akan saham tersebut punya prospek bagus untuk menaikkan harganya Lalu dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai seharusnya Contohnya gini Belfort memungut sebuah sampah dan dia memberi tahu kepada hal layak Jika sampah yang dipungutnya itu dimiliki oleh banyak orang Yang sebenarnya orang-orang yang memiliki sampah itu tadi adalah bagian dari kelompok Belfort itu sendiri Dan hal ini pun menciptakan sebuah tren Lalu mereka menjual sampah-sampah itu tadi dengan harga yang tinggi kepada orang lain yang terpengaruh dengan tren tersebut Skema licik dan jahat ini didukung oleh kemampuan Belfort yang sangat pintar dalam merayu dan meyakinkan orang-orang Seakan belum puas dengan keserakahannya Belfort kemudian memutuskan menerikan perusahaan baru Monroe Parker Securities dan Biltmore Securities Tujuan dua perusahaan tersebut dibuat adalah untuk mengatur harga saham Belfort Tidak berhenti di sana Dia kemudian membuka lagi perusahaan bernama Dollar Time Group dan Steve Madden Shoes Hal ini membuat Belfort bisa mengatur harga saham sesuka hatinya Dengan kemampuan yang dimilikinya tadi IPO Stephen Madden Shoes dibuat seolah menjadi saham terbaik Dan dapat menjual 20 juta dolar hanya dalam waktu 3 menit Selama periode tersebut kekayaan seolah sangat mudah dicari bagi Belfort Dan membuat semua orang yang ada di Stretton Oakmont menjadi kaya Bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat membuat para pegawai di Oakmont menjadi lupa daratan Apalagi sebagian besar dari mereka masih berusia muda Seringkali mereka menghamburkan uang untuk membeli anggur mahal Menggunakan narkoba dan mengandalkan pesta-pesta yang diisi oleh banyak pelacur Mereka bahkan pernah membayar seorang asisten di Oakmont sebanyak 5.000 dolar Hanya untuk membolehkan mereka membotaki rambut asisten itu tadi Hal ini tentunya juga terjadi pada bos mereka Belfort Dia menghamburkan banyak uang Membeli rumah besar, mobil sport, dan tanda kutip mainan-mainan mahal lainnya Dia juga menjadi kecanduan narkoba Yang mengibatkannya mengalami beberapa kecelakaan Seperti menambahkan helikopter ke halaman rumahnya sendiri Menenggelamkan kapal pesiarnya Bahkan perceraian dengan istri keduanya Stretton Oakmont kemudian diawasi secara ketat oleh NASD dari tahun 1989 Karena disebut berpartisipasi dalam sejumlah penipuan Hingga pada akhirnya pada bulan Desember 1996 NASD menutup Stretton Oakmont Belfort kemudian didakwa atas penipuan sekuritas dan pencucian uang pada tahun 1999 Dia mengaku bersalah atas penipuan skema pom-pom Yang merugikan investor lebih dari 200 juta dolar Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara Dan akhirnya menjalani 22 bulan masa penjara Dan diharuskan untuk membayar 50% dari pendapatannya Untuk restitusi kepada 1.513 klien yang dia tipu Selama menjalani masa hukuman Belfort berbagi sel dengan Tommy Chong Seorang aktor penulis, sutradara, dan musisi Chong mendorongnya untuk menulis tentang pengalamannya sebagai pialang saham Yang menjadi cikal bakal terciptanya Buku The Wolf of Wall Street Yang telah diterbitkan di sekitar 40 negara Dan diterjemahkan ke dalam 18 bahasa Sekarang Jordan menjalani profesi barunya sebagai motivator Khususnya di bidang bisnis Dalam materi motivasinya Belfort seringkali menekankan kesalahan yang dia buat Selama menjadi broker saham Menunjukkan bahwa dia berada di bawah pengaruh tarkoba Dan menyesal telah merugikan para investor Pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Jordan Belfort Adalah kita harus berhati-hati dengan kerakusan terhadap uang Seperti halnya Jordan Belfort yang tergila-gila oleh kekayaan Sampai-sampai ia melakukan hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain Hingga berurusan dengan kasus hukum Jika ada kesalahan informasi atau penyebutan kata Tolong beritahu kami di kolom komentar Dan yang terakhir Have a nice day untuk kalian semua